Mengenal sejarah kehidupan, Sisi Ngamangaraja 12 Pejuang dari Tanah Batak Al-satu pejuang Indonesia yang juga Raja Batak berasal dari Sumatera Utara adalah Sisi Ngamangaraja 12 Ia dikenal dengan aksi heroiknya melawan kolonial Belanda di Tanah Batak Serta menjadi raja terakhir masyarakat Batak di Sumatera Utara Sisi Ngamangaraja 12 terlahir dengan nama Patuan Bosar Sinambela yang lahir pada 18 Februari 1845 Ia adalah seorang raja di negeri Toba yang naik tahta pada tahun 1876 menggantikan Sang Ayah Sisi Ngamangaraja 11 yang bernama Raja Sohahuawan Sinambela Gelar Si, Sisi Ngamangaraja sendiri digunakan oleh dinasti keluarga Marga Sinambea yang artinya Raja Singa Agung Berdasarkan literatur Si, berasal dari bahasa Sansekerta, Sri yang artinya kehormatan Raja Agung juga berasal dari Sansekerta yang memiliki arti Maharaja Dan Singa merupakan mitologi orang Batak bahwa mereka keturunan dari darah dewa Sisi Ngamangaraja 12 adalah tokoh terakhir yang menjadi Parmalim, pemimpin agama Ia dianggap sebagai Raja Dewa dan Titisan Batara Guru, Dewa Siwa Versi Jawa Sisi Ngamangaraja sendiri diakini memiliki kekuatan seperti kemampuan mengusir roh jahat, mengeluarkan hujan, dan mengendalikan penanaman padi Mulanya, Sisi Ngamangaraja 12 ia dilihat sebagai tokoh politik, tetapi saat penjajah Belanda datang ke Sumatera Utara Sejak 1850-an, ia bersama Sisi Ngamangaraja 11 mulai fokus melakukan perlawanan Pada tahun 1873, Belanda melakukan invasi militer ke Aceh melalui Perang Aceh Kemudian, Belanda melanjutkan invasi ke Tanah Batak pada tahun 1878 Sisi Ngamangaraja 12 yang memiliki hubungan dekat dengan Kesultanan Aceh menolak dan menyatakan perang Ia mengadakan umpacara keagamaan untuk menggalang orang Batak di balik perang melawan Belanda Pasukan yang menyerang pos-pos Belanda di Bakal Batu, Tarutung, namun mengalami kekalahan Ia pun kembali berkumpul dan melancarkan serangan baru pada 1883-1884 dengan mendapat bantuan dari Aceh Mereka menyerang Belanda di Uluan dan Baliga pada Mei 1883 serta tangga batu pada 1884 Belanda sendiri menyiksa dan membunuh orang Batak yang diduga menjadi pengikutan di Sisi Ngamangaraja 12 Pasukan Belanda juga membakar rumah serta mengenakan pajak hukuman Pada 1904, Pasukan Belanda dibawa Lieutenant Colonel Gottfried Konkright, Ems van Dalin Menyerang Tanah Gayo dan beberapa daerah di sekitar Denau Toba untuk mematakan perlawanan Batak Pasukan dari Sisi Ngamangaraja 12 sendiri melakukan perang gerilya serta menghindari Pasukan Belanda Sebelum Belanda melancarkan serangan lagi pada 1907 terhadap sisa pasukan Sisi Ngamangaraja 12 Di wilayah Toba, mereka memperkuat pasukan dan senjata Pertempuran selanjutnya antara Belanda dan pasukan Sisi Ngamangaraja 12 pun terjadi di Pak Pak Pasukan Belanda dipimpin oleh Kapten Hans Christoffel Pada 17 Juni 1907, Sisi Ngamangaraja 12 tewas dalam peperangan di daerah bersama putrinya Lopian dan kedua putranya Patuan Negari dan Patuan Anggi Ia disergap oleh sekelompok anggota dari pasukan khusus Belanda Korp Marsos Ia menghadapi pasukan Korp Marsos sembari memegang senjata pisau gajah dompak Kopral Sohoka, pasukan Belanda yang merupakan penembak Jito Menerekam tembakannya ke Kepala Sisi Ngamangaraja 12 sepat di bawah telinganya Ia kemudian dikebumikan Belanda secara militer pada 22 Juni 1907 disilindung Makamnya kemudian dipindahkan ke Makam Pahlawan Nasional di Sopo Surung, Baliga pada 14 Juni 1953 yang dibangun oleh pemerintah Berdasarkan surat Kepres nomor 1590 pada 19 November 1961, Sisi Ngamangaraja 12 dikukuhkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional Selain itu, nama Sisi Ngamangaraja juga diapadikan sebagai nama jalan di seluruh kawasan Republik Indonesia Terima kasih telah menonton!